Intro Halo skaters, kembali lagi bersama saya Demi di channel Jogja Inline Skate Shop Di channel ini kita membahas tentang seputaran sepatu roda Baik itu review, unboxing, dan tips and tricks tentang sepatu roda Yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara membersihkan bearing Pengen tau gimana cara membersihkannya? Kita lanjut ke video selanjutnya Nah sekarang udah ada bahan-bahannya teman-teman Yang pertama tuh cairan pembersih bearing Atau bisa pake bensin Saya ini pake bensin Terus yang kedua ini ada pelumas bearing teman-teman Saya pake merek lubikan Ini bagus juga teman-teman Terus yang teman-teman harus tau jenis bearing tuh ada dua Yang pertama ini si ring ini atau si shield ini tuh gak bisa dibuka Shieldnya tuh gak bisa dibuka, udah patent Kalau yang ini shieldnya bisa dibuka atau ring si bearing ini atau shield bisa dibuka tuh Kayak gini Nah Setelah itu yang jangan khawatir teman-teman Ini gak bisa dibuka tapi bisa dibersihin pake bensin ini teman-teman Atau pake seiran pembersih bearing Tinggal celupin aja kayak gini Kalau yang ini satu lagi Ini dibuka dulu Dua-duanya kayak seperti ini teman-teman Sudah kebuka Atas bawahnya udah kebuka Ini tinggal celupin Kalau yang ini bisa lebih bersih dan lebih mudah keluar kotorannya teman-teman Soalnya si shield atau ring si bearingnya itu bisa dibuka kotoran-kotorannya Jadi cepet keluar gak ada penghalang Gak seperti yang kayak ini teman-teman Sudah ini kita tunggu 15-30 menit Tunggu si kotoran-kotorannya keluar teman-teman Bisa sambil kalian sambil tunggu di gini-gini juga bisa Di balik-balik gini atau diputar-putar gini Supaya kotoran cepet keluar Nah ini setelah 30 menit teman-teman kotorannya udah pada keluar kayak seperti ini Kotoran-kotorannya udah keluar Yang pertama-tama kayak gini dibersihin dulu pakai lat atau pakai tisu Nah kan kelihatan ada kotoran-kotoran yang belum kebuka sama si cairan pembersih bearing itu Tinggal bersihin pakai jarum atau pakai penitik seperti ini Atau bisa juga pakai sikat yang besi teman-teman Biar lebih bersih Nah kayak gini Sudah dikeringin Yang satu lagi Ini juga sama teman-teman disini ya teman-teman tuh Disini bisa pakai jarum atau penitik kayak gini Dibersihin lalu dilap Ini udah bersih Sudah itu kita pakai pelumas 2-3 tetes juga udah cukup Sambil diputar-putar kayak gini Nah ini saya ambil diputar-putar teman-teman gini Kerasanya kalau misalnya udah gak ada kotoran atau misalnya udah kerasa lancar Ini boleh dipasang lagi teman-teman kayak gini Pasang gue lagi baru ditempelin ke rodanya kayak gini langsung Nah sudah kepasang ini kita coba kelancarannya teman-teman Nah ini udah lancar banget teman-teman tuh Nah jadi tadi tuh tutorial cara ngebersihin bearing teman-teman Biasanya bearing tuh dibersihinnya seminggu tuh satu kali teman-teman Terus hindari air-air hujan, air asam Soalnya bearing kalau kena air hujan tuh nantinya berkarat teman-teman Oke Nah segitu video tutorial bearing dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Saya Demby Pamit